Kebakaran yang berlangsung selama 30 menit menghanguskan satu ruangan yakni ruang wakil Bupati Pringsewu yang berada di lantai 2. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari salah satu alat pendingin ruangan yang ada di ruang tunggu wakil Bupati. Kondisi angin kencang saat kebakaran membuat api dengan cepat menjalar hingga menghanguskan seisi ruangan. Beberapa aset seperti dokumen dan surat berharga berhasil diamankan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran namun aktivitas perkantoran terpaksa dihentikan sementara. Jadi tadi kami Pak Bupati, Pak Wakil, Stabi, saya kira selalu berjabat. Lagi ada paripunan di gedung memang, di DPND. Tadi acara itu jam kurang lebih jam 11.30. Kita berkabar bahwa gedung ini kebakar, ya kami saya langsung muncul ke sini. Saya melihat titik api ada di ruang Pak Wakil Bupati. Nah tapi jam 12.20 langsung padam. Pak aset aku saja Pak yang terbakar? Tidak ada, aman, aman. Dokumen, dokumen. Dokumen aman, aman. Jadi tidak ada korban. Tidak ada korban. Nah sementara kekurangan pemeriksaan lagi pendataan dan dihentikan. Petugas masih melakukan pendinginan karena terdapat titik panas di dalam ruangan. Tim Inavis Polres Tanggamus langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terkait penyebab kebakaran. Usai pembersihan puing-puing sisa kebakaran, pihak Pemda akan kembali beraktifitas esok hari dengan ruangan Wakil Bupati sementara akan dipindahkan ke ruang staf ahli. Tipe Liputan, Kompas TV, Lampung.